Intro Shalom keluarga kerajaan Saya percaya bahwa kita semua dalam melindungi Tuhan Roh jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna dalam kasih karutnya Tuhan Yesus Kristus Sampailah kita di seri penelungan kitab ayam fasalnya ke-26 Dengan tema bukan sekedar teori Nah mari kita baca bersama-sama ayam 26 ayat ke-4 Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu Dan gagasan siapakah yang engkau nyatakan Di pasar ini ayam melakukan sanggahan berhadap apa yang dikemukakan oleh Bildad Pemikiran Bildad tidak didasari oleh pemahaman yang benar Bildad hanya mengerti dalam pemahaman secara konseptual Artinya Tuhan yang mereka pahami adalah Tuhan yang berubah konsep Ajaran-ajaran yang baku Sebuah kumpulan ide-ide yang diajarkan turun-temurun Namun mereka tidak pernah secara pribadi bertemu dengan Tuhan Tidak heran apabila kepercayaan iman mereka datang Karena mereka tidak diubahkan oleh penderitaan dan pergumulan Seperti yang dialami oleh Ayub Bahkan mungkin saja para sahabat Ayub Jebak dalam pengukapan yang keliru tentang Allah Seperti kebanyakan manusia yang berusaha mempelajari Allah Melalui ilmu-ilmu kebatinan Pengalaman hidup Bahkan pemahaman teologis Akibatnya Mereka hanya dapat memberikan penjelasan tentang Tuhan Dalam kehidupan yang sara teori Berdasarkan teologi yang hambar Atau hanya konsep saja Nah dalam perenungan Ayub Yang dalam dan mencengangkan ini Kita melihat pengakuan Ayub Bahwa kekuasaan Allah mengatasi semua unsur dan saat dan makhluk Baik bumi, air, awan, angkasa Dan seluruhnya tunduk di bawah pengaturan Allah Nah pemikiran Ayub tentang Allah Terwujud dari adanya suatu hubungan yang erang Antara Ayub dan Allah Ayub mendasarkan pemahamannya tentang Allah Melalui penderitaannya Penyebutan nama-nama seperti Utara Atau Sakon di ayat yang ke-7 Tiang-tiang langit di ayat yang ke-11 Rahab di ayat yang ke-12 Dan ular di ayat yang ke-13 Menunjuk pada dongeng-dongeng purba Tentang anasir-anasir dalam alam Yang dilihat menyebabkan kekacauan di buka bumi ini Nah Ayub memahami bahwa semua itu telah ada di bawah kendali Allah Nah pujian Ayub atas kesempurnaan dan pengetahuan Allah Bertolak belakang dengan pendapat bahwa Ayub Termasuk orang yang tidak beriman Karena itu marilah kita miliki pandangan yang benar tentang Allah Dia tidak bisa dicari dengan ilmu pengetahuan Bahkan pengetahuan yang paling muktahir sekalipun Ataupun dengan biologi yang paling tinggi Tetapi kita dapat mengerti pribadi Allah Dan pekerjaan Allah Melalui pergumulan hidup Seperti yang Ayub alami Sehingga ia mampu memahami Allah melalui penderitaannya Nah warga kerajaan Bukan hanya dari pengetahuan Dan logis saja kita bisa mengenal Tuhan Namun juga lewat pergumulan Dan pengalaman hidup Berjalan bersama Tuhan Baik suka maupun duka Sampai jumpa di Ayub Fasalian ke-27 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton